600 ml air tuang ke wajan Tambahkan 4 sendok makan gula pasir 2 sendok makan minyak goreng 1,4 sendok teh garam Lalu aduk rata dan masak hingga mendidih Setelah mendidih seperti ini, kecilkan api ke yang paling kecil Lalu masukkan 300 gr tepung terigu pro sedang Ini terus diaduk sampai adonan tercampur rata dan kalis Nah, jika sudah kalis seperti ini, bisa langsung diangkat dan biarkan sampai hangat Siapkan 100 gr kacang tanah yang sudah disangrai Kemudian masukkan ke dalam blender Tambahkan 6 sendok makan gula pasir, jika suka manis, bisa ditambahkan 4 sendok makan wijen yang sudah disangrai Lalu blender tidak sampai halus ya Segini sudah cukup Pindahkan ke dalam wadah Masukkan 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan coklat bubuk Ini diaduk rata Lalu tuang 6 sendok makan miyak goreng Aduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisikan terlebih dahulu Dan ini aronannya sudah hangat, bisa kita pindahkan ke bidang datar Ulan aronan sampai teksturnya halus, perkiraan selama 3 menit ya Nah ini kelihatan halus ya, kemudian kita bulatkan Lalu bagi aronan menjadi 20 bagian atau dengan berat 43 gram Kemudian bentuk bulat Selanjutnya dibuat lubang di bagian tengahnya Masukkan isian kacang secukupnya Dan ini sedikit ditekan-tekan Lalu tutup sampai benar-benar rapat Bulatkan kembali Oh ya, kue lapung kacang ini juga bisa dijadikan stop project food ya Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang Sesekali dibalik agar matang merata sampai warnanya kecoklatan Jika warnanya slagon dan brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan Alasi kue lapung menggunakan kertas kap agar lebih menarik Kue lapung isi kacang ini teksturnya empuk Dan isiannya melimpah Ini beneran enak banget Jika untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 9x9 Kue lapung isi kacang ini bisa untuk jualan 1.500-2.000an Cocok untuk jualan titip di warung, di kantin maupun di teras rumah Dua butir telur masukkan ke dalam wadah Tambahkan 30 gram gula pasir Lalu aduk hingga tercampur rata sampai gulanya larut Oh ya, jangan lupa masukkan sedikit panili bubuk agar tidak bau amis Setelah gulanya larut, masukkan 220 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh garam Aduk rata 250 ml susu full cream ini dituang secara bertahap ya Kemudian aduk menggunakan whisker sampai adonan menjadi halus dan tidak bergerindih Jika adonan sudah licin seperti ini, masukkan pasta pandan secukupnya, ini opsional ya Lalu aduk kembali Kemudian tuang adonan ke dalam plastik segitiga Lalu ikat seperti ini atau bisa juga menggunakan karet Nyalakan komper menggunakan api kecil Lalu panaskan deflon Semprotkan adonan dan cetak bulat seperti ini Untuk ukurannya jangan terlalu besar ya Ini dimasak sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan Setelah permukaannya kering, bisa langsung dibalik Dan masak sebentar sampai warnanya sedikit kecoklatan Jika sudah sedikit kecoklatan seperti ini, artinya sudah matang, bisa langsung diangkat Hasilnya jadi sebanyak ini Kemas menggunakan mica ukuran 6x dan isi sebanyak 10 keping Satu resep ini menghasilkan 20 mica Siapkan plastik krips dan isi dengan glas coklat Ini diisi secukupnya saja Kemudian letakkan di pinggir kue Kue pancake mini ini cocok untuk jualan 2000an Bisa untuk jualan di tipe kantin, di warung maupun di teras rumah Untuk menyajikannya disiram dengan coklat seperti ini Pancake mini ini rasanya enak banget Tekstur kuenya empuk Rasanya nyoklat dan wangi pandan 500 gram ubi jela yang sudah dipotong-potong Kemudian masukkan ke dalam kukusan Ini dikukus hingga empuk atau sampai matang 6 lomba roti tawar Lalu sobek-sobek menjadi bagian yang kecil Tuang 80-100 ml susu cair Oh iya, bisa diganti juga menggunakan susu kental manis dicampur dengan air Lalu ini diaduk-aduk sampai menjadi hancur Jika ubinya bisa ditusuk seperti ini, artinya sudah matang, bisa langsung diangkat ya Haluskan ubi selagi panas menggunakan garpu Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir 40 gram gaju yang sudah diparut Aduk rata terlebih dahulu menggunakan sepatula Jika sudah rata, masukkan roti Kemudian aduk menggunakan tangan bersih sampai adonan dicampur rata dan kalis Hasil adonannya ini lembab, tidak keras dan tidak juga kelembekan Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 45 gram Lalu bentuk sesuai selera Di sini aku bentuk bulat dan sedikit dipipikan Untuk namanya ini kue robie dan hasilnya jadi 18-19 piece Siapkan 4 sendok makan tepung terigu campur dengan secukupnya air Kemudian aduk rata Untuk tekstur adonannya ini agak sedikit kental Cilupkan kue robie ke dalam adonan Kemudian balur menggunakan tepung panir Oh iya, kue robie ini juga bisa dijadikan step frozen food Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas menggunakan api sedang Lalu balik agar matang merata Ini digorengnya cukup sebentar saja ya Setelah warnanya golden brown bisa langsung diangkat dan ditiriskan Setelah hangat atau dingin bisa ditambahkan topping Oles dengan cara seperti ini menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan Beri taburan sprinkle Hasilnya jadi seperti ini ya Alasi dengan kertas kap agar lebih menarik Di sini aku juga menggunakan coklat rasa strawberry Selain coklat batang bisa juga menggunakan glaze coklat Kue robie coklat ini bisa untuk jualan di kantin, di warung, maupun isian snack box Dan untuk jualan bisa dikemas menggunakan mica ukuran 6x Ini cocok untuk jualan 2.500-3.000an per piece Dekster luarnya crispy dan bagian dalemnya empuk Rasanya ini gurih Dan nyoklat banget Jejenan ini jadi inceran anak-anak dan pastinya laris manis Sekian dulu ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton